TNI ku sayang, TNI ku malang. Saat ini, rakyat mulai tersadar akan kacaunya kondisi negara. Dan mulailah, rakyat teriak dan panggil TNI. Kemana TNI? Taukah kita semua bahwa, Satu, TNI kita hari ini adalah tentara yang paling sipil di dunia. Karena personilnya tak boleh bawa senjata, yang nampak bawa sarung pistol kosong di mana-mana. Dua, tahukah kita bahwa secara sistematis, TNI kita seharusnya sebagai komponen utama alat pertahanan negara, sekarang sudah bergeser menjadi komponen pembantu. Karena tugasnya hanya menjadi pembantu. Membantu tugas Polri, membantu bencana, membantu pemadaman kebakaran hutan, bahkan untuk menumpas separatisme, yang jelas bahagian tugas pokok TNI, tetap difungsikan untuk membantu Polri dalam tugas operasi penumpasan separatis, yang diganti nama jadi kriminal dengan seribu alasan. Yang komponen pendukung seperti komponen utama, yang sudah jelas komponen utama TNI, malah seperti komponen pendukung, aneh bin ajaib. Yang ketiga, tahukah kita bahwa TNI kita hari ini sudah menjadi korban adu domba politik belah bambu antara TNI dan Polri, di mana Polri, atas kebijakan politik, dijadikan terdepan dalam implementasi konsep demokratik polisi. Sementara, RUU Kamnas sengaja dipetiskan, makanya TNI selalu berada di belakang Polri, atau sebagai pembantunya saja. Yang keempat, tahukah kita bahwa jumlah Polri hari ini sudah tiga kali lipat jumlah TNI, alias 1 banding 3, di mana secara anggaran pun, Polri jauh fantastis di atas anggaran TNI. Tapi, yang digemorkan kepada publik, anggaran Kementerian Pertahanan yang paling besar. Padahal, setelah dibagi berdasarkan matra, jauh di bawah anggaran Polri. Yang kelima, tahukah kita saat ini, secara kedudukan hukum Polri begitu spesial langsung di bawah Presiden, sedangkan TNI berada di bawah Menteri Pertahanan. Artinya, secara seterata hukum dan jabatan, Polri setara dengan Menteri, sedangkan TNI di bawah Menteri. Yang keenam, tahukah kita, bahwa sudah hampir semua peran TNI saat ini sudah diambil alih oleh polisi, termasuk peran pembinaan teritorial, cipta kondisi dan pasukan kumbatan. Yang ketujuh, tahukah kita, bahwa secara persenjataan organik, hari ini Polri lebih canggih daripada senjata organik TNI. Senjata pasukan Densus 88, Gegana dan Brimob, Polri lebih canggih daripada senjata batalut Infantry Raider sekalipun. Yang kedelapan, tahukah kita, saat ini, ada namanya istilah multifungsi Polri, yang melebihi peran Dwi Fungsi Abri era Ordu Baru yang dulu kita cacimaki. Saat ini peran polisi sangat dahset dan luar biasa. Sampai ada anekdot yang beredar, NKRI adalah kepanjangan dari negara kepolisian Republik Indonesia. Yang kesembilan, tahukah kita saat ini, tak jelas lagi batas antara dimensi pertahanan dan keamanan, di mana seharusnya, jelas mana yang tugas pokok TNI sebagai komponen utama pertahanan, dan mana tugas Polri sebagai komponen pendukung. Yang kesepuluh, tahukah kita saat ini, fungsi teritorial TNI sudah diberi tak jelas lagi fungsi dan tugasnya. Padahal, 49 ribu babinsa seluruh Indonesia adalah mata dan telinga TNI dalam upaya cegah dini, tangkal dini terhadap ATHG, yaitu ancaman, tentangan, hambatan, dan gangguan terhadap negara. Hal itu adalah termasuk dalam 5 kemampuan teritorial, tapi ternyata, babinkan tim masih yang lebih berkuasa soal deteksi dan cegah dini. Maka terjadilah seperti hari ini, rakyat mudah diadu domba, tidak ada penengah. Walaupun tidak ditahu siapa aktor dan dalangnya dalam setiap konflik sosial, tetapi tak bisa berbuat apa-apa karena terkunci oleh aturan dan tidak logis. Itulah yang disebut dengan serangan asimetrik war untuk mengemakan negara dari dalam. Yang kesebelas, tahukah kita bahwa panglima TNI hari ini ditunjuk oleh presiden, sedangkan presiden adalah bahagian dari kekuasaan politik. Bayangkan, apabila kewenangan politik ini salah gunakan untuk mengkoptasi TNI agar manduk dan tunduk kepada kehendak kekuasaan, bukan kepada rakyat dan negara lagi. Jangan heran, kalau Pak Dirman tidak mau diatur 100% oleh Bung Karno soal Perang Gerlia, jangan heran, Pak Yanni tidak mau diatur dalam soal pemberian senjata dari Cina untuk Komunis. Yang kedua belas, tahukah kita, bagaimana TNI kita secara kekuasaan politik tidak berdaya dan tunduk di bawah kekuasaan politik? TNI tunduk pada kekuasaan supremasi sipil, tapi anehnya dan kontradiktif, Polri yang katanya sipil bersenjata mempunyai pasukan kumbatan, perlatan tempur mutakhir, sehingga di dunia boleh dikatakan Polri adalah polisi yang paling militaristik di dunia saat ini, sampai memerangi terorisme dan separatisme yang seharusnya tugas TNI juga diambil oleh Polri. TNI tidak punya kewenangan apapun, khususnya Angkatan Darat. Yang ketiga belas, Tahukah kita, kalau TNI hari ini secara institusi terikat oleh undang-undang dan secara individu terikat oleh Sumpah Sabta Marga? Namun, di satu sisi ada kelompok politik dari sipil melalui kekuasaan politik dapat mengintervensi permasalahan internal TNI, baik itu berupa penempatan posisi jabatan dan belajar anggaran persenjataan TNI. Empat belas, Sadarkah kita, slogan Sinergitas TNI Polri hanyalah cara halus mengikat TNI ke belakang, tetapi memberikan kekuasaan luas kepada Polri di depan? Logikanya, buat apa dulu TNI Polri dipisah, lalu saat ini diikat lagi dengan bahasa Sinergitas, kan jadi aneh dan menumbukkan tanda tanya besar. Sinergitas artinya tetap di bawah kendali Polri. Nah, semua penjelisahan di atas adalah baru beberapa bahagian yang menjadi beban tugas, beban moral, beban psikologis mental prajurit TNI dalam menunaikan bakti pada negara. Sudah sangat jelas bagaimana upaya sistematis untuk mengekang TNI, melumpuhkannya, dan menempatkannya berada di belakang peran dan tugas Polri. Sungguh TNI ku sayang dan TNI ku malam. Ketika ada kejadian berupa perang, bencana alam, dan gangguan keamanan berat, TNI baru dipanggil untuk diperbantukan. Dan tetapi ketika itu berupa fasilitas politik, kewenangan dan sarana-pasarana, TNI selalu diminta untuk bersabar, untuk banyak mengalah, dan slogan Bumi Bertiwi. Hari ini barulah kita sadar, bahwa pelemahan TNI ini adalah bahagian sistematis, dan pembalasan dendam daripada kelompok Neo-PKI, agar mereka leluasa merebut Indonesia dan berubahnya menjadi negara komunis. Sungguh miris, ketika tentara dibuat tak berdaya, dan kalau bisa masuk barak saja dan jaga perbatasan, namun ketika negara sudah sekarat, baru semua teriak dan panggil nama TNI. Ketika semua peran TNI diambil, lalu terjadi konflik polemik yang tidak terkenal lagi, baru panggil TNI. Kemana TNI? Yang enak buat Polri? Yang susah dan berat baru TNI? Yang disalahkan TNI? Yang dipuja-puja Polri? Inilah yang diriakan oleh para keluarga besar TNI hari ini. Dan itulah yang kita maksud sudah terjadi infiltrasi politik belah bambu untuk memecah TNI dan Polri. Satu diangkat, satu diinjak. Dan strategi ini baru sekarang kita sadar adalah bahagian infiltrasi politik para anak PKI yang berhasil menyusup secara halus, mempengaruhi putusan politik pasca reformasi. Lalu siapa lagi yang akan jaga bangsa ini dari upaya infiltrasi ke masyarakat untuk adu domba, hasut-menghasut, dan berubah perang narkoba atau lainnya yang tujuannya untuk melemahkan Indonesia dari dalam? Sungguh TNI ku sayang, TNI ku malang. Semoga bangsa ini tersadar dan mengembalikan jati diri TNI sebagai tulang punggung negara. Saya yakin, kalau fungsi teritorial TNI berjalan, dan TNI kembali ada tempat di Senayan, maka insya Allah agenda komunisme di Indonesia akan kembali bisa dipatahkan. Karena TNI punya peta dan tool strategi untuk itu, TNI harus kembali menjadi jati dirinya sebagai prajudi Sabta Marga yang berwibawa sebagai penjaga Garuda, pengawal Pancasila, garda utama menjaga keutuhan NKRI. Karena saya yakin, secara personal dan mayoritas, insya Allah TNI masih akan setia kepada Pancasila, masih akan setia kepada rakyat Indonesia, sesuai sumpah janjinya setia kepada NKRI. Insya Allah, salam Indonesia jaya.